Kalian semua pasti tahu Jeff Bezos kan? Ya, orang terkaya di dunia yang memiliki perusahaan Amazon ini, rencananya akan terbang keluar angkasa bersama adiknya, Mark Bezos, pada 20 Juli 2021 nanti. Mereka akan terbang bersama satu orang pelelang yang sudah membayar 28 juta USD atau sekitar 398,27 miliar rupiah kepada perusahaan Bezos, Blue Origin. Yang namanya belum diumumkan. Identitas pemenang lelang baru akan dirilis beberapa saat sebelum keberangkatan penerbangan. Si pemenang lelang ini sendiri berhasil mengalahkan 20 pesaing terberat dari sekitar 6.000 pendaftar proses lelang tersebut. Selain bersama saudaranya, Mark, dan sang pemenang lelang, Bezos kabarnya juga dikatakan akan mengajak satu penumpang lainnya. Blue Origin sendiri adalah perusahaan roket milik Jeff Bezos yang sudah berdiri sejak tahun 2000 dan sudah berhasil menerbangkan awak roket tanpa penumpang belasan kali. Nantinya, mereka akan terbang dengan wahana New Shepard setinggi 18 meter yang merupakan kapsul buatan Blue Origins. Roket ini sendiri akan meluncur dan mendarat di 120 mil tenggara El Paso dekat perbatasan Meksiko. Setelah kapsul meluncur, roket kembali ke bumi dan mendarat secara vertikal di tanah setelah kembali dari perjalanannya. Kapsul ini juga memiliki jendela besar agar penumpang dapat melihat keluar dan mereka juga dapat menghabiskan waktu 10 menit dalam gravitasi nol dan akan dibawa ke ketinggian 65 mil atau sekitar 105 kilometer. Bezos sendiri telah mengumumkan rencana penerbangannya ini di akun Instagram pribadi miliknya. Ia mengumumkan perjalanannya itu setelah secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO di Amazon. Ia mengatakan bahwa perjalanannya keluar angkasa merupakan impiannya sejak kecil dan ia juga merasa sangat senang bisa melakukannya bersama sahabatnya nanti.